Oke, rekan-rekan akademi saya akan lanjutkan video saya dengan topik menyiapkan proposal hibah penelitian. Di video sebelumnya, saya sudah membuat peta jalan penelitian. Sekarang saya mau bahas mengenai state of the art. Apakah state of the art? Jadi state of the art itu kebaruan. Anda bisa googling ya, what is state of the art? Jadi penelitian kita itu barunya di mana sih? Nah untuk mengetahui barunya di mana, kita akan buka di sini. Ini anytime, pandemic and travel intention. Ini riset saya di sini. Saya punya dua tujuan. Tujuan pertama adalah ke turis, perilaku turis. Yang kedua adalah perilaku usaha kecil menengah, usaha mikro dan kecil di destinasi pariwisata. Yang ini, coronavirus impacts on post-pandemic planned travel behavior. Jadi ini saya masukkan dulu. Si Nguyen ini, jadi dia yang dia tulis itu lebih kepada, mungkin saya bikin tabel juga boleh ya. Tabel atau bukan tabel nggak apa-apa. Misalkan di sini dia itu travel intention after the pandemic. Niat melakukan perjalanan atau melakukan liburan. Setelah pandemik. Oke, kita cek topik-topiknya apa saja. Terus yang kedua, during using Bayesian approach. Travel intention during ya. In India, di India. Nah, ini harus di cek dulu lokasinya di mana. Apakah orang ini menyebutkan? Oh, di Cina ya. Di Cina. Berarti bisa saja saya bikin tabel ya. Begitu nggak? Bikin metrik ya. Oke, kita bikin metrik saja. Misalnya si, ini Nguyen. Ini negara ya. Atau setting. Setting itu, ya negara lah ya. Cina. Cina. Terus India. yang kedua di India ini mungkin nomor ini kita tulis dulu ya sebelum kita ini melakukan liburan niat melakukan liburan selama, nah ini selama pandemi ini topik oke kita bikin tabel dulu, jadi jangan dulu berpikir kita mau ngapain pokoknya bikin tabel dulu ya negara China ini di India ini sumber terus kemudian sorry nothing can stop me nah ini travel intention i mean nothing can stop me but we have no idea during or after oke yang ini terlihat dulu ini yang kedua Japanese city oh ini di jepang and the city of wuhan oh ini risetnya ada di dua tempat ya di jepang dan di cina ini selama ya jadi ini selama oke yang ketiga ini jepang dan cina penelitiannya disini selama pandemi gitu ini kita diperkecil aja ya gitu ceritanya jadi kita bikin list karena kebetulan penelitiannya walaupun banyak tapi ini masih masih mungkin belasan ya nothing travel behavior the paper of travel intention of tourism post word post post ya bulgaria post itu ups nah saya bermasalah kenapa ini harus di refresh oke jadi intention setelah post ya ya bulgaria setelah gitu gitu Anda bisa menebak gak rencana saya dengan ini apa saya ingin melihat jadi penelitian itu ada yang di post jadi nanti nanti begini halo walaikum salam alhamdulillah eh dirimu gimana sorry sorry sebentar sebentar aku boleh telepon lagi ya aku boleh telepon lagi ya oke sorry saya lagi saya lagi merekam tau-tau ada video masuk ada telepon masuk sorry sorry kita lanjutkan jadi ini rencana saya saya akan niat melakukan 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 liburan setelah pandemi ini otomatisnya keluar nanti disini kan yang setelah ini ada baru ada dua ya saya tulis dulu disini setelah itu berarti si nguyen ini ya nguyen nguyen n ko ka ya terus kemudian yang kedua adalah ivanova ini ini baru dua nanti kalau lebih kalau nemu lagi tambahin 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 terus ini yang sorry ini selama pandemi oh oh sorry i'm so sorry ini adalah setelah nah kalau selama pandemi itu udah dilakukan oleh das das n tiwari terus kemudian li n ito tinggal cari lagi tinggal terus aja cari sampai kita nah terus kemudian dari sisi negara gitu ini kan dari sisi topik ya dari sisi negara kita tulis disini ada china ada china terus ada india terus jepang ada bulgaria oh bulgaria tulis dulu di depan merangkai katanya nanti saja ya nah ini bulgaria terus kita pergi ke kesini bulgaria itu si ivanova ya oh ivanova mana saya ulangi lagi oh sorry nah disini saya ivanova et al terus oke kan terus cina cina itu ada si mu yen mu yen and koka ada juga si li ito li and ito terus jepang eh india dulu eh india dulu siapa india itu dash and tiwari dash and tiwari dimana tiwari gitu kan nah jepang itu siapa li and ito dan ini masih aja berlanjut nah kita cari di indonesia ada atau enggak gitu ya yang background jadi disini kita eh buat misalkan gini penelitian tentang perilaku turis selama dan setelah pandemi telah dilakukan oleh sejumlah peneliti ya misalnya eh apa gimana kalimatnya yang enak ya enak dulu enak dulu enak gimana kalimatnya sejumlah bim 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 Oke, bisa begini. Nah ini, ininya di mana? Penelitian saya itu, saya mau neliti itu selama. Selama, ya. Rencana saya, saya bisa melakukan selama dan dua-duanya, gitu. Nah ini kita akan bongkar lebih lama lagi, lebih lanjut lagi. Penelitian, penelitian tersebut menggunakan variable. Nah ini tugas saya, saya akan lanjutkan penelitian-penelitian mereka, berarti saya akan baca satu per satu, ya. Akan baca satu per satu, ininya apa saja variabelnya. Nanti saya akan buatkan tabel lagi. Nah ini, terus kemudian, selain itu, Dapat diinvasi beberapa informasi termasuk tempat penelitian, Serta Variabel-variabel yang digunakan. Misalnya Misalnya Dari penelitian tersebut dapat diindifikasi, dapat diindifikasi tempat-tempat penelitian. Dari penelitian tersebut dapat diindifikasi tempat-tempat penelitian. Misalkan di, gitu. Nah ini tinggal dilanjutkan lagi, apakah masih ada atau enggak. Sekali lagi, masih ada atau enggak. Lalu kita fokus Sementara itu Penelitian Tentang Dua topik ini Di Asia Tenggara Misalkan gitu ya, ada atau enggak di Asia Tenggara? Kalau ternyata ada di Malaysia, di Filipina, atau negara lain. Terus maksudnya bagaimana di Indonesia. Kita cari yang di Indonesia juga. So, ini salah satu Apa istilahnya State of the art yang bisa kita tampilkan. Terus kemudian Selain Negara tempat penelitian Penelitian-penelitian Di atas Dapat Eh Di atas melaporkan Atau gini Selain negara Selain Negara tempat penelitian Dapat juga Di Identifikasi Misalkan ya Variable Variable yang digunakan Dalam penelitian-penelitian tersebut Antara lain Antara lainnya ini Kita akan gali Caranya kayak gimana Bisa Dibongkar satu persatu Oke So Jadi ini kayak gini Udah ketahuan ya Jadi kita bisa tulis Kata kuncinya tuh Untuk state of the art gitu Sedangkan di Indonesia Sedangkan Kalau kita ternyata Tidak ada menemukan ini ya Kita bisa bilang Selanjutnya ini kata Kata Arogannya ya Untuk state of the art gitu Sedangkan untuk Penelitian Dengan Topik tersebut Sedangkan Penelitian Dengan topik tersebut Belum Belum Ada Yang Melakukannya Di Indonesia Atau kalau Mau lebih gagah lagi Di Asia Tenggara Tapi dengan catatan Emang belum ada ya Kalau udah ada Bagaimana Nah Tunggu video Saya berikutnya Jadi gini Kalau kita Kita ambil contoh Kita Ini dulu deh Kita set ini dulu ya Ini Ini apa ini Si Wom ini Of Wuhan and Sapporo Ini Jepang juga Jepang dan China ini Oh comparatif Jadi Of Wuhan and Sapporo Ya Ini Jepang And Jepang And Apa tadi Jepang and China ya Ini sama gak sih Dengan yang tadi Ini Sama apa Beda sih Wuhan and Sapporo Dua ya Ini ada dua ya Anyway Terus kemudian Applied travel After Ini after ya Kita klik aja Di sini Ups Kembali lagi Tunggu dulu Tunggu dulu Si Zeng ini ya Zeng Zengkelin After Oh ini Kalau mau Yang setelah Kita gabungkan Dengan setelah Debian Kita gak pusing Kita pisahkan Nah si Zeng ini Dimana Pelitian ini Kemungkinan di China Tapi untuk memastikannya Anda cek Ke Ininya Ya Pelitiannya dimana sih Chinese of Wuhan Ya Orang-orang Oh Objen in Sapporo And Post lockdown Oh ini juga sama Penelit laku Oh Oke Hitok ini Oh Oke Paham saya Jadi dia tuh Bikin beberapa Publikasi Jadi dia Jepang Dan Cina Setelah ya Jadi dia bikin Beberapa Penelitian nih Kayaknya nih Termasuk yang ini nih Ini lihat Ini Teknologi Oke Ini ambil Salah satu aja Travel Offices For a game Oh ini gak During Ya ini During ya Nah Gitu Caranya Ini kita Akhirnya Kita sambil Bekerja kan Pikiran kita kan Melayang juga kan Bekerja juga Jadi Tabel ini Nanti bisa dipakai Bisa juga Dibuang ya Ini hanya untuk Membantu saja Kita Memetakan Dah region Dah itu Dimana ya Nah ini PR Berarti kita harus Buka ya Ini Hong Kong Ya Nah ini di Hong Kong Hong Kong Cina juga Tapi Tulis aja Hong Kong Dan seperti itu Ya jadi Kita akan lanjutkan Pada video berikutnya Tadi Bulgaria Terus ini Future Tourist Behavior Nah ini future Ah ini di Indonesia My goodness Ini si ibu Kusumaningrum Dan Wahyuni Coba ya Coba ya Tulis Future ya Berarti Oh udah di Indonesia Sudah ada Oke Future Future itu Tulis disini Indonesia Waduh Ibu Kenapa Mendahului diriku Gitu kan Nah ini Setelah pandemi Nah berarti Saya harus berpikir Muter otak lagi kan Bagaimana Mencari Pebenaran Bahwa penelitian saya Apa istilahnya Masih Kita cari Cara lain Sudah ada di Indonesia Bagaimana cara Mengatasi state of the art Kalau ternyata kita Sudah menduga Misalkan Awalnya saya menduga Bahwa di Indonesia Belum ada Tapi ternyata sudah ada Kita lihat video berikutnya